Intro Selamat pagi, salam sehat Hari ini kita akan membuat satu tutorial yang baik Buat masyarakat tentang keselamatan berkendara Yang sangat penting dan perlu anda pelajari Ingat, anda selamat, keluarga pun menantikan anda selamat Dan memperdulikan keselamatan untuk banyak orang Intro Hai, Just Brand Saya Jusri Fulubuhu dari JDDC Jakarta Defensive Driving Consulting Pada kali ini, pada saat ini Saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kendaraan bermotor Khususnya sepeda motor Kita lihat di belakang saya ada dua sepeda motor Yang memiliki dimensi relatif besar Dibandingkan motor-motor komuter sehari-hari yang digunakan Ke kantor, ke sekolah, atau apapun yang relatif pendek Anda lihat di sebelah saya ada motor adventure yang jenis dual full push Tinggi, besar Kemudian kita lihat di sebelahnya lagi Ini ada skutik atau skuter Yang dimensinya juga besar Tempat duduknya lebar Sehingga jangkauan kaki kita Buat yang memiliki tinggi 167 ke bawah Itu relatif susah dan itu tentu menjadi rintangan kita dalam menikapi lalu lintas di jalan raya Baik, nah kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana jika kita terpaksa Harus mengoperasikan, mengendarai kendaraan yang dimensinya cukup besar Tentu menyulitkan kita Oke, don't worry Pertama, kita lihat kemari Apa yang Anda harus lakukan Anda lihat di sini Motor ini cukup tinggi Segini dengan saya Segini Coba ya, saya naik nih Saya naik Oke Anda lihat, ini kaki kanan saya nempel ke aspal Kaki kiri saya nggak nempel Nah, posisi ini tentu menyulitkan bagi Anda kan Nggak nempel Sehingga Anda harus sering shifting ke kiri, shifting ke kanan Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menikapinya Saya akan memperagakan dua cara Yang satu adalah cara normal ketika kita terpaksa harus mengoperasikan ini Artinya untuk regular, untuk newbie, atau orang-orang yang baru Oke, kalau ini terpaksa Nah, apa yang harus kita lakukan Nah, ini ada pergerakan Caranya pertama, sebelum pergerakan, saya akan menggunakan safety gear Nah, saya balik ke sana Pastikan, persenelan saya, saya masukin dulu satu Satu Kemudian Setelah masuk satu Kita bisa lakukan posisi sedemikian rupa Naik kita Persenelan satu Kemudian hidupkan mesin Sutter Saat bergerak Sebelum bergerak, kaki kiri kita di bawah Atau kita juga bisa Kaki kanan di bawah Tapi yang saya rekomen adalah kaki kiri Pandangan tetap lurus Setir jangan belok Karena setir belok Ini akan mengganggu keseimbangan kita Jadi, pastikan dalam kondisi lurus Oke Bergerak Bergerak Baru kita shifting naik ke atas Itu adalah cara yang paling tepat dalam mengoperasikan Pada saat kita take off atau bergerak awal Initial roll Oke Ada yang lain Tapi ini tidak saya rekomendasikan untuk kalangan-kalangan nyubi Karena ini perlu latihan Dan perlu keyakinan Anda tentu pernah ingat membawa sepeda ketika masa kecil Sepeda Anda bukan sepeda Anda Sepeda orang tua Anda atau kakak Anda Anda harus mendorong dia kan Mendorong sepedanya bergerak Kemudian Anda naik Nah, kita lakukan hal yang sama Namun demikian Karena kita akan demo pergerakan Saya akan menggunakan safety gear Oke Saya sudah menggunakan safety gear Saya pop up Supaya audio saya keluar Tapi pada saat saya sudah bergerak dalam kondisi normal Helen saya selalu pop in Saya tutupi Untuk keamanan saya sendiri Oke Tetapi khusus pada saat tutorial ini Saya buka Supaya audio saya terdengar dengan jelas Oke Saya melakukan gerakan pertama Oke Saya masukin satu dulu Persenetan saya angkat Ingat, ini dimensi pendek Kalau Anda memiliki ketinggian 170 Ini tidak apply atau tidak berlaku Sekali lagi, jangan sampai salah kaprah Oke Pergerakan begini saya selindungi dengan Tidaknya bergerak Maka saya tahan dengan rem depan Supaya tidak bergerak Karena ada pergerakan liar Akan mengurangi kestabilan atau keseimbangan Anda Oke Saya hidupkan mesin Persenelan satu Dalam posisi satu Saya akan bergerak ke sana dan kembali Berhenti di sini Untuk kondisi satu Atau kondisi orang-orang yang memiliki Ketinggian 167 ke bawah Oke Anda lihat saya shifting Bergerak Kemudian saya balik Saya akan menunjukkan cara berhenti Dengan posisi pendek tadi Anda lihat Rem kaki Kemudian saya turun Konsep kita selalu Mindset kita sudah ada Kaki kiri duluan Jangan pernah kita dalam posisi Tegak Ingat Ingat jangan sekali-sekali Menggunakan rem depan Oke Bergerak Oke Saya turun lagi Lurus tirnya Baru turun Oke Dapat Baik Sekarang kita akan coba Dengan dimensi Yang besar Untuk skutik Tadi kita sudah berbicara Tentang Motor jenis Dual Purpose Atau Adventure Di sebelah kiri ini Dan Bagaimana janji saya Kita berbicara Dengan kendaraan skutik Yang memiliki dimensi Lebih besar Daripada skutik-skutik Biasa Dan bobot Yang lebih Berat Nah Ini tentu akan menjadi kendala Bagi orang-orang tertentu Seperti yang memiliki Ketinggian tertentu Atau badan kecil Nah Perlu kita lihat Walaupun tinggi Tempat duduknya Rendah Tidak seperti itu Tapi gara-gara Lebar daripada Seat ini besar Membuat kita juga Susah mencapai kaki Dengan maksimal Kita lihat deh ya Apa yang harus kita lakukan Naik Usahakan waktu naik Rangnya dijaga Sehingga tidak terjadi Pergerakan Yang akan mengganggu Keseimbangan motor Atau kesimbangan kita Jadi kita jaga rem Kemudian posisikan Setirnya lurus Posisi lurus ini Kita lihat ini Ini dalam begini Masih oke Saya mulai dengan Cara mendirikan motornya Tadi posisinya begini Kemudian Usahakan Kalau Anda begini Ini cukup berat Jadi usahakan lurus Kemudian kesana Baru Anda Posisikan Sedemikian lupa Turunkan kaki Nah Anda lihat Dalam posisi normal Kedua kaki saya Menjijit tidak maksimal Tidak seperti ketika Saya pindahkan Bobot tubuh saya disini Idealnya begini Tapi minimal Anda bisa mencapai Begini Namun Apakah ini menjadi masalah? Iya Ketika kita masuk Ke traffic Yaitu situasi jalan Yang macet Terpaksa kita harus ke kiri Harus ke kanan Dengan kecepatan Yang sangat pelan Dimana kita harus Berhenti 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 Stop and go Stop and go Ini membuat kita Akan kelelahan Dan agak sulit Ketika terjadi kesulitan Akan mengganggu Konsentrasi kita Oleh karena itu Pertanyaannya Bagaimana menyikapinya Ketika kita melihat Atau harus Menggunakan kendaraan Yang memiliki Dimensi seperti ini Selalu Biasakan Dengan meletakkan Kaki kiri Lebih maksimal Seperti ini Ketika berhenti Otomatis Bagian pinggul kita Kita shifting ke kiri Maksimal Ini lebih stabil Nah pertanyaannya Roda kemudi bagaimana Begini Ini cukup diskan Kita lihat roda line Usahakan sedemikian rupa Ini lebih stabil Anda lihat Roda depan saya Saya agak belokin Sedangkan kaki kiri Saya maksimal Ketimbang begini Lebih-lebih Kalau kita membonceng Gerakan membonceng Kadang-kadang Kita tidak bisa kontrol Dia bergerak Akhirnya kita jatuh Padahal satu sisi Kaki kanan kita Sedang di atas Oleh karena itu Buat Ketika Anda harus Stasioner Steernya agak Di belokin Sedemikian rupa Sehingga Distribusi bobot Akan lebih Balans Dengan kondisi ini Ketimbang lurus Begini Oke Sudah Baik Nah Sekarang bagaimana Kita bergerak Sama Saya coba bergerak Dan selalu Usahakan Setiap berhenti Kaki kiri Duluan Turun Mindset kita Setiap kita berhenti Turun Jangan posisi Sedang begini Anda harus turun Akhirnya begini Dan ini cukup Rutan Apalagi Kalau kita Membonceng Situasinya Terakhir lagi Saya bergerak Dengan posisi Yang benar Dan Lihat Saya berhenti Kita lihat Lihat sana Lurus Bergerak Oke Saya bergerak Dan saya akan berhenti Di posisi yang sama Nah Saat ini Saya mulai berhenti Saya konsep Saya Kaki Badan saya Sudah miring Sehingga Saya pull Tidak Seperti Apa yang akan Saya tunjukin Yaitu Berhenti Tanpa Rencana Kalau kita Berhenti Tanpa Rencana Maka Yang terjadi Posisi kaki Kita sedemikian rupa Dan ini Saya katakan Tadi Konsekuensinya Anda hilang Kestabilan Atau Keseimbangan Kita lihat Ini perlakuan Yang salah Dan jangan Dicontoh Oleh karena itu Rencanakan Setiap Anda Berhenti Tidak boleh Dilakukan Secara Spontan Ini yang salah Berhenti Yang salah Anda lihat Ini rentan Saya tidak Saya tidak Sampai Jadi Usahakan Setiap Berhenti Posisinya Sedemikian rupa Seperti Ini Konsep Miring Iya Oke Satu lagi Ketika Anda Menggunakan Kendaraan Dengan Wheelbase Yang panjang Jarak Sumber roda Depan Belakang Panjang Bobot Berat Maka Ketika Anda Bermanufur Dengan Kecepatan Pelat Maka Rintangan Anda Adalah Bobot Kendaraan Yang membuat Gampang Untuk Terjadinya Gaya Tarik Atau Gravitasi Sehingga Anda Akan Rebah Nah Oleh karena Itu Caranya Kalau Anda Melakukan Menikung Cara yang Aman Ambil Haluan Yang Lebar Tetapi Manakala Lintasannya Tidak Lebar Karena Jalannya Kecil Maka Ada Perubahan Yang Anda Harus Lakukan Yaitu Bodi Anda Anda Shifting Ke sisi Luar Tikungan Shifting Ke sisi Luar Tikungan Atau Istilah Di motor Counterbalance Counterbalance Bukan Counter steering Counterbalance Oke Ini saya Menikung Dengan Cara Counter steering Pertama Dimana Cara Normal Lintasannya Lebar Motor Ke Kanan Lintasan Ke Kanan Motor Ke Kanan Badan Ke Kanan Oke Tetapi Pada Saat Lintasan Kecil Motor Ke Kanan Badannya Harus Kekiri Semakin Tajam Semakin Berlawanan Oke Ini cara Normal Dan Cara Normal Ini disebut Menikung Alat Counter Steering Oke Simak Counter Steering Lintasan Landai Badan Sama Dengan Alat Tikungan Badan Sama Dengan Alat Tikungan Oke Sekarang Arah Yang Berlawanan Dimana Saya Akan Menikung Sudut Tajam Otomatis Kecepatan Arus Rendah Bagaimana Cara Menyikapi Dengan Motor Yang Besar Anda Harus Melakukan Dengan Teknik Counter Balance Yaitu Berlawanan Lihat Perbedaan Badan Saya Sudut Tajam Badan Saya Pindahkan Kekiri Badan Saya Pindahkan Kekiri Oke Sekali Lagi Ini Counter Balance Ini Counter Balance Karena Sudutnya Tajam Bobot Saya Ada Di Sebelah Kiri Bukan Dia Ada Di Dalam Tikungan Dan Untuk Menjaga Kecepatan Saya Menggunakan Rem Belakang Untuk Balans Oke 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 Just Friend Itu adalah Tutorial Bagaimana Kita Ketika Terpaksa Harus Mengoperasikan Kendaraan Yang memiliki Dimensi Besar Kita Berbicara Soal Pengenalan Soal Cara Bergerak Awal Menikung Dan Pada Prinsipnya Hal Ini Sama Seperti Kendaraan Kendaraan Besar Yang Lain Jadi Kalau Satu Kalian Membawa Kendaraan Yang Dengan Bobot 400 Kilo Hampir Setengah Ton Tidak Ada Bedanya Oke Itu Adalah Basic Basic Yang Anda Harus Pahami Anda Harus Practice 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 Sampai Ketemu Di Episode Atau Tip Berikutnya Salam Road Safety Menarik Bukan Mempelajari Bagaimana Selamat Dalam Berkendara Jasar Harja Senantiasa Berikan Edukasi Yang Baik Buat Masyarakat Buat Anda Buat Pengendara Seluruh Indonesia Menarik Seluruh I kein Boat